Di informasi pertama saudara, banjir merendam ruas jalan penghubung antar Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawah Luntuh dan Kabupaten Sijunjung. Tingginya gendangan air membuat kendaraan yang memaksa menerobos mogok di tengah banjir. Hujen terasa mengguyur Kabupaten Tanah Datar sejak Rabu sore hingga malam membuat ruas jalan penghubung Batu Sangkar, Kota Sawah Luntuh dan Kabupaten Sijunjung nyaris mumpuh. Pasalnya air setinggi paha orang dewasa menutup badan jalan lebih kurang sepanjang 200 meter. Meski telah diingatkan warga, namun kendaraan yang nekat menerobos akhirnya mogok dan didorong keluar dari gendangan air. Sebagian penghubung memilih memutar balik kendaraan mereka dan mencari jalan alternatif untuk bisa sampai ke tujuan. Banjir di kawasan ini bukan kali pertama terjadi. Setiap hujan teras dengan intensitas tinggi melanda, ruas jalan provinsi ini selalu kebanjiran dan disebabkan oleh posisi jalan yang hampir rata dengan sungai yang berada tepat di sebelahnya. Sejak beberapa waktu terakhir, Kabupaten Tanah Datar hampir setiap hari diguyur hujan deras. Akibatnya, debit air sungai meningkat drastis dan menyebabkan bencana banjir di beberapa wilayah. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara pos pelayanan lebaran Simpang Flyover ke Tamping Padang, Pariaman melakukan rekayasa lalu lintas selama libur lebaran tahun ini. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dan kemacetan di Simpang Flyover Bandara Internasional Menangkabau, Kabupaten Padang, Pariaman. Hingga hari kedua, lebaran kondisi arus lalu lintas di Simpang Flyover Bandara Internasional Menangkabau masih sedang lancar. Diprediksi, arus lalu lintas Simpang Flyover BIM ini akan ramai menjelang sore hari. Meski belum cukup ramai, pos pelayanan lebaran Simpang Flyover Bandara Internasional Menangkabau selama libur lebaran ini telah melakukan rekayasa lalu lintas. Rekal rekayasa lalu lintas tersebut adalah kendaraan dari arah kota Padang lewat bypass diarahkan ke atas jembatan, kemudian diburaran belok kanan menuju arah bukit tinggi. Hal ini dilakukan guna mengatasi bila terjadi kepadatan arus lalu lintas, sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Rekal rekayasa lalu lintas yang kita lakukan, Pak, yang arah dari kota Padang, dari bypass, kita arahkan ke atas jembatan, terus menuju arah ke taping, dibundaran belok kanan, baru menuju arah bukit tinggi. Gunanya agar tidak terjadi kemacetan di jalur bundaran bawah jembatan ini, Pak. Dipikirakan, Pak, menjelang sore, Pak. Jadi menjelang sore mungkin cukup padat, ya mungkin masyarakat juga mungkin ingin mengunjungi saudara-saudaranya, jadi mungkin di saat itulah mungkin yang terjadinya padat kendaraan demikian, Pak. Kaposian Simpang Flyover Padang Pariaman, Sobirin Lubis mengimbau pengendara untuk berhati-hati saat berkendaraan, patuhi aturan berulintas, serta istirahat jika lelah dan menghantu agar tidak terjadi kecelakaan. Menurut Kalbi, Tua Samas Regar, TPRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara guna memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus mudik masyarakat di bumi sikirai. Polisi bersama stakeholder rekait melakukan monitoring di pelabuhan Tua Pejat. Diharapkan melalui monitoring arus mudik keberangkatan penumpang, warga merasa aman dan nyaman. Personel Polres bersama TNI dan staff dinas perhubungan melakukan patroli pengawasan keberangkatan penumpang kapal perintis dari pelabuhan Tua Pejat menuju Kota Padang. Kepala Pos Pelayanan Operasi Ketupat Singgalang 2024 di Desa Tua Pejat, Kecampatan Sipora Utara, itu P. Sihaloho, menjelaskan monitoring di sekitar pelabuhan dilakukan selama Operasi Ketupat Singgalang tahun 2024 yang telah dimulai sejak 4 April hingga 16 April mendatang. Masyarakat yang mengalami gangguan kamtip mas maupun masalah kesehatan sekitar area pelabuhan saat melakukan mudik dapat melaporkan ke personil yang siaga berjaga di Pos Pelayanan Dermaga Tua Pejat. Selain satu Pos Pelayanan di Dermaga Tua Pejat, 4 Pos Pengamanan lainnya juga disiagakan di sekitar area pelabuhan wilayah hukum Polras Sikakap, Siberut, Sikabaluan, dan Sipora. Tujuannya untuk menghindari terjadinya gangguan arus mudik dan ancaman bahaya saat berlayar, seperti kecelakaan laut akibat overkapasitas penumpang dan angkutan umum. Oleh sebab itu, untuk mengatasi gangguan kamtip mas arus mudik, polisi bersama tentara, staff dinas perhubungan, SAR, Syah Bandar, petugas kesehatan, SAT Pol PP, siaga, melayani dan mengawasi masyarakat di sekitar pelabuhan. Memastikan jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas dan sesuai standar operasional prosedur dan kondisi cuaca mendukung saat pelayaran. Sementara itu, hingga saat ini belum ada laporan gangguan kamtip mas dan kecelakaan arus mudik penumpang di darat, laut, maupun udara. Dalam rangka operasi ketupat Singgalang 2024, dalam rangka pengamanan masyarakat yang akan melakukan pemudik. Yang pemudik, ya marilah pemudik semuanya untuk mematuhi aturan yang ada sehingga perjalanan kita aman. Di posko pelayanan dermaga, Tua Pejat juga disiagakan satu unit ambulans sebagai calon penumpang yang memiliki keluhan dan gangguan kesehatan yang urgent untuk dilakukan penanganan secepatnya. Sehingga diharapkan melalui sinergitas seluruh stakeholder, arus mudik masyarakat di bumi Sikere berjalan lancar dan aman. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Sepin Rahayu, TVRI, Sumatera Barat. Saudara antisipasi orang hilang atau hanyut, personil posar pasaman Kabupaten Pasaman Barat siaga di posko dan beberapa pos pelayanan. Sar juga menyiagakan perahu karet dan satu unit perahu cepat di Muara Sasa. Menyikapi tingginya mobilisasi masyarakat momen libur lebaran, personil posar pasaman intensifkan pengawasan dan kesiagaan. Tim juga berpatroli di sejumlah lokasi wisata dan siaga di posko utama. Selain personil armada rescue dan perahu cepat juga standby di sekitar Sasak, guna memberikan pertolongan cepat jika ada orang hilang atau hanyut di sekitar pantai hingga sungai. Sar juga intensifkan komunikasi dengan potensi sar lainnya. Koordinator SAR Pasaman Novi Yurandi mengatakan, komunikasi dan respon cepat atas laporan masyarakat terus diprioritaskan. Personil juga siaga di daerah potensi orang hilang hingga lokasi wisata, pulau atau sungai. Selama libur lebaran, berbagai potensi SAR terus disiagakan. Dan semua sarana yang dibutuhkan akan di-standbykan agar bisa lebih maksimal. Bahkan perahu cepat RIP terus berpatroli di lapangan dan memberikan himbawan kepada pengunjung wisata. Pos penjaraan pertolongan Pasaman bersiaga di jalan lintas Pasaman dan Pasaman Barat. Untuk keadaan lalu lintas ramai lancar, untuk cuaca di lokasi terlihat cerah. Berdasarkan pantauan di lapangan, jumlah wisatawan di sejumlah lokasi sudah mulai ramai. Dan mayoritas berkunjung ke pantai dan pemandian. Tim sudah memetakan titik rawan dan kerjasama dengan BPBD dalam pencegahan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andi Karisaputra, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya saudara, berbeda dengan musim lebaran tahun lalu. Jumlah kunjungan wisatawan ke pantai air manis Padang mengalami penurunan signifikan. Meskipun terdapat dua objek wisata, yaitu pantai air manis dan batu meren kundang. Pengunjung yang datang ke kawasan pantai air manis masih terlihat sepi. Kawasan pantai air manis merupakan salah satu objek wisata unggulan yang ada di kota Padang, Sumatera Barat. Selain dikenal dengan pantai yang bagus, juga dikenal dengan adanya objek wisata batu main kundang yang terkenal dengan legendanya. Yaitu seorang anak yang durhaka, dikutuk ibunya menjadi batu. Manager operasional PSM Pantai Air Manis, Syafrinal mengatakan jumlah pengunjung lebaran tahun ini sangat jauh merosot dibandingkan dengan kunjungan lebaran tahun sebelumnya. Hingga siang di haples satu lebaran, tercatat baru sebanyak 252 orang. Menurutnya karena kondisi jalan banyak yang longsor, serta jumlah pemudik yang berkurang. Syafrinal menjelaskan penurunan jumlah kunjungan ini mencapai angka 55% dan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan jumlah pengunjung tahun lalu. Sementara itu di kawasan pantai air manis ini, pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Tarif parkir Rp5.000 untuk mobil, Rp3.000 untuk motor, dan Rp10.000 untuk bus. Pengunjung di kawasan pantai air manis dapat menikmati suasana pantai, wisata kuliner, berfoto bersama keluarga, serta menikmati suasana santai di pinggir pantai. Sebagai pengelola dari pemerintah kota Padang yaitu PSM Pantai Air Manis, ia menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, dan menjaga fasilitas yang ada di kawasan pantai. Selain itu, pengunjung juga diminta untuk lebih berhati-hati menjaga barang bawaan, dan juga menjaga anak-anak untuk tidak bermain air yang terlalu jauh dari bibir pantai. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI, Sumatera Barat. Selain itu, untuk mengetahui seperti apa suasana libur lebaran di kawasan wisata pantai air manis pada hari kedua lebaran saat ini, kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Ade Suhendra, langsung dari lokasi. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Ade. Selamat sore, Udi. Iya, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih, Lagi. Dapat saya laporkan bahwa saat ini sedang berada di pantai air manis, kota Padang. Tampak pada sore hari ini, kota cukup cerah bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana lebaran di pantai air manis Padang, dan juga untuk kunjungan hari ini cukup padat dan ramai ya. Namun, sementara itu, untuk para pengunjung dapat menikmati berbagai permainan, seperti yang ditawarkan oleh masyarakat tempat ataupun penduduk, yaitunya motor ETV. Kemudian juga becak pantai, di mana para pengunjung dapat berkeliling pantai menggunakan wahana-wahana tersebut. Kemudian, akibat dampak dari banyaknya pengunjung, juga menimbulkan banyak sampah ya. Ada beberapa titik sampah yang ada di sekitar pantai, khususnya yang berada di bagian selatan, yaitunya arah ke Batu Malimpundang, itu sampah-sampah juga tampak berserakan. Kemudian, untuk jalur menuju pantai air manis Padang ini, Dinas Perhubungan juga telah melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Yaitunya, bagi pengunjung yang datang dari arah Kota Padang, khususnya melalui Jembatan Singabaya, itu berlaku satu arah nantinya ketika akan pulang. Karena diarahkan ke jalan lama atau daerah Kota Kaciyah. Kemudian, untuk pos pengamanan sendiri itu terdapat pos pelayanan ya, Operasi Ketupat Singgalang, pos pelayanan di pintu masuk pantai air manis. Di sana disiagakan belasan petugas seperti dari TNI, Polri, kemudian Dinas Perhubungan, TATPOR PP, dan juga instansi terkait. Selain itu, untuk pantai air manis Kota Padang ini sendiri itu ada dua objek wisata ya, dua objek selain pantai, yang kedua yaitunya Batu Malimpundang, di mana Batu Malimpundang ini masih menjadi primadona bagi pengunjung, karena selain dari cerita atau legendanya, juga masyarakat membawa anak-anak mereka untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa ada akibat dari melawan atau tidak mematuhi kepada kedua orang tuanya. Dan juga sore hari ini juga terpantau pengunjung mulai ramai gitu. Demikian, Lugi. Oke baik, terima kasih Ade atas laporan Anda. Silahkan kembali bertugas. Baik, kita masuk ke informasi selanjutnya, saudara. Legenda Batu Malimpundang, yang dikenal sebagai kisah anak laki-laki yang nurhaka kepada ibunya, dan dikutuk menjadi batu merupakan kisah yang hingga saat ini terjaga. Terbukti, kawasan objek wisata Batu Malimpundang yang terletak di kawasan pantai air manis Padang ramai dikunjungi wisatawan, dan menjadi objek idola untuk berfoto bersama keluarga. Ujung atau wisatawan di pantai air manis Padang. Namun, pengunjung harus berjalan menuju ke arah ujung tempat pedagang beraneka oleh-oleh, dan memasuki sebuah kawasan Batu Malimpundang yang dikelilingi oleh lapak pedagang. Meskipun kondisi Batu Malimpundang sudah hampir tidak terlihat, namun batu berbentuk menyerupai orang bersujud, dan memohon ampun masih jelas terlihat. Kemudian batu berbentuk tali kapal, tong kayu, dan pecahan seperti bagian depan kapal juga masih tampak berada di sekeliling Batu Malimpundang. Objek ini pun ramai dikunjungi oleh wisatawan yang membawa anak-anaknya, salah satunya wisatawan asal Pekanbaru, Sri Sunarti. Ia mengajak anak-anaknya untuk berwisata ke pantai air manis dan melihat Batu Malimpundang, karena kawasannya sangat bagus, asri, dan mengandung cerita legenda yang sangat bagus. Kemudian wisatawan asal Padang, Viteria, juga mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak berkunjung ke pantai air manis, khususnya Batu Malimpundang. Ia beralasan bahwa kunjungan ke objek wisata Batu Malimpundang untuk mengajak anaknya melihat langsung Batu Malimpundang. Sebab sebelumnya sang anak sudah mempelajari dan mendengar cerita legenda Malimpundang di sekolah, sehingga di musim libur lebaran ini, ia mengajak anaknya melihat langsung Batu Malimpundang. Ia juga ingin mengajarkan kepada anaknya bahwa harus mematuhi kedua orang tua, karena ada akibat yang akan didapatkan sang anak kalau tidak patuh dan taat kepada orang tua. Malimpundang ini, Bu? Ini kayak sejarah lah, Pak, itu kan, aset-aset sejarah Kupa Padang, gitu, Pak. Kami pertama kali datang ke sini. Bagus, Pak. Pemandangannya asri, cantik, Pak, ya. Aset wisata bagus, gitu, Pak. Jadi, istilah ini kan lagenda, ya, Pak, ya, bentuk, kan. Bagus, Pak. Karena udah lama, udah lama sekali nggak main di sini bawa anak-anak. Ya, sama-sama. Karena anak-anak di sekolah udah belajar tentang legenda Malimpundang, saya ingin mengajak anak-anak melihat apa aslinya tepat kejadian legenda Malimpundang. Sementara itu, Sri Sunarti berharap pemerintah Kota Padang dapat menjaga aset wisata yang dimiliki Kota Padang, sehingga banyak pengunjung yang datang untuk melihat objek wisata Batu Malimpundang ini. Demikian laporan Adi Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, lebaran hari kedua di beberapa objek wisata di Kota Padang mulai dikunjungi masyarakat. Salah satunya kawasan wisata pantai air manis dan objek wisata malimpundang. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama musim lebaran di kawasan pantai air manis, belasan petugas dari Polri, TNI, dan instansi terkait disiagarkan di pos pelayanan operasi ketupat Singgalang 2024 Polresta Padang. Masyarakat baik warga lokal maupun pemudik mulai mendatangi objek wisata yang ada di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Sejak tanggal 3 April 2024 lalu hingga 16 April 2024 mendatang, petugas gabungan dari TNI, Polri, instansi pemerintah seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan instansi terkait telah bersiaga. Kali telantas Polsek Padang Selatan, Ibtu Syuhendri mengatakan, sebanyak 12 personel gabungan disiagakan di pos pelayanan operasi ketupat Singgalang 2024. Petugas siaga untuk melayani masyarakat atau pengunjung di pantai air manis dan juga objek wisata batu malimpundang, sehingga para wisatawan dapat merasa aman, nyaman, dan tenang saat berwisata. Ibtu Syuhendri menjelaskan, H plus 1 atau sehari setelah lebaran, kondisi pantai air manis dan objek wisata batu malimpundang masih sepi, dan belum banyak dikunjungi wisatawan. Menurutnya karena masyarakat masih berlebaran bersama keluarga dan mengunjungi sanak saudaranya. Namun diperkirakan lonjakan pengunjung akan terjadi pada H plus 3 atau akhir pekan mendatang. Di sini Pak melayani pengunjung wisata untuk mengunjungi pantai air manis dan batu malimpundang. Di sini ada dua tempat, satu malimpundang, satu pantai air manis. Kami melayani masyarakat untuk supaya aman, nyaman melaksanakan wisata, terutama daerah-daerah pinggir pantai. Kanit Lantas, Polsek, Padang Selatan juga mengimbau kepada masyarakat, terutama wisatawan, yang berada di kawasan pantai air manis dan batu malimpundang, serta di pinggir pantai untuk dapat menjaga keselamatan diri. Terutama kepada pengunjung yang membawa anak kecil agar lebih berhati-hati demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan bersama. Demikian laporan Adi Suhendra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Dan saudara, momen libur lebaran juga dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berwisata di Sumatera Barat. Seperti di kawasan wisata Jamgadang Bukit Tinggi, untuk mengetahui suasana libur lebaran di Jamgadang, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Sumatera Barat, Afrinu Zakia, langsung dari lokasi. Kiki, selamat sore. Silakan dengan raporan Anda, Kiki. Ya, selamat sore, Oskar. Baik, terima kasih, Oskar. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu objek wisata yang menjadi ikon dari kota Bukit Tinggi, apalagi kalau bukan Jamgadang. Di hari kedua lebaran 1445 Nd. ini, objek wisata Jamgadang masih menjadi pilihkan baik di wisatawan, baik itu wisatawan lokal, ataupun luar TN Ras Mata Barat. Berdasarkan pantauan saya di lokasi, kondisi objek wisata Jamgadang di hari kedua ini terpantau lebih ramai dari hari sebelumnya, hingga peningkatan jumlah wisatawan bisa mencapai 70% dari hari kemarin. Sebab pada lebaran hari kedua ini, pemeriksa kondisi, di mana kemarin kota Bukit Tinggi, di Kuyur, Kujudera, mulai dari pukul 2 siang hingga malam hari. Kepedatan melulintas juga terjadi, baik di arah Jalan Ahmad Yadi, Jembatabit Papeh, menuju Jamgadang, ataupun dari arah Jalan Sudirman. Sehingga untuk lalu lintas, wisatawan dari Jalan Sudirman hanya diperbolehkan melewati satu jalur saja. Dan kepadatan lalu lintas ini, diperkirakan akan lebih meningkat lagi hingga malam hari, karena banyak masyarakat yang memilih menikmati Jamgadang pada malam hari nantinya. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan di kemokasi, Jamgadang juga disediakan keamanan dan juga puas kesehatan pemirsa, agar mengantisipasi, takutnya nanti jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada wisatawan. Tidak hanya itu, wisatawan untuk berbelajar. Jika kondisi Pasar Ate, Bukit Tinggi saat ini sudah terpaksa, lebih ramai dari hari sebelumnya. Selain menikmati keindahan lemaknya Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan lewat foto bersama keluarga, para wisatawan sebut saja mencari berbagai makanan khas dari Kota Bukit Tinggi dan banyak terdapat di Pasar Ate. Dan saat ini juga banyak sekali liburan-hiburan menarik yang diberikan kepada wisatawan seperti tambah dan juga mainan-mainan yang diberikan kepada anak-anak untuk menghibur mereka yang sudah berwisata di Jamgadang tersebut. Nah, pemirsa, meski menikmati liburan di hari Nantikri ini, wisatawan tetap diimbau untuk lebih waspada, baik dengan barang-barang bawaannya, ataupun saat memartirkan kendaraan. Serta juga dihimbau agar waspada saat membawa anak-anak ke lokasi wisata di Jamgadang. Baik, itu saja informasi dari Kota Bukit Tinggi kembali ke studio. Ya, pemirsa, terima kasih atas laporan Anda, Kiki. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Sejeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, 60 ribu pengunjung ditargetkan pada Pesta Pantai Ranah, Pasti siap. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja Ramadan beranjak pergi. Membuat kedamaian penuh hampunan. Menyising fajar syawal di pagi hari, menebar berkah di hari kemenangan. Takobbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kami, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah minal aizin, wal faizin Mohon maaf latir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa sudah satu bulan kita berpuasa, sudah saatnya kita tiba di penghujung bulan suci Ramadan. Saya Farni Amran mengucapkan, mohon maaf lahir batin, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Marilah kita berdoa, semoga kita semua menjadi insan yang lebih bertakwa dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kata pernah terucap, salah sikap pernah terungkap. Kembali fitrah selalu diharap. Kami keluarga besar Bang Nagari mengucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal Aydin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ramadan telah berganti sawal yang penuh kemenangan. Meski tak bertemu muka dan tak berjabat tangan, tidak mengurangi berkah yang bisa kita rayakan di hari Idul Fitri ini. Suara takbir mulai menggema setelah isah di akhir Ramadan. Saatnya kita kumpul bersama dengan sanak saudara dan handai tolan. Bila Idul Fitri adalah lentera, izinkan membuka takbirnya dengan maaf agar cahayanya menembus jiwa fitrah dari tiap kirab. Kami pimpinan Beperde Kota Padang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan satu sawal 1445 Hijriah. Minal Aydin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini mas pesenannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu ngeliat logonya. Kalau halal anak bapak boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang turus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH? Nah iya, badan penyelenggara jaminan produk halal. Oktober 2024, kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takaballahu minna wa minkum. Takabal ya karim. Saya, Juprino S.E.F.M. Ketua wilayah Abgasindo Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat menjemput Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Sekitar 60 ribu pengunjung ditargetkan berkunjung ke objek wisata Pantai Pohon Seribu, Negeri Ranah Pasisya, Kebupatian Pasaman Barat. Penintia dan pengelola bekerja ekstra agar pengunjung merasa aman dan nyaman selama empat hari event Pesta Pantai. Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat memprediksi sekitar 60 ribu pengunjung akan datang ke kawasan objek wisata Pohon Seribu, Dinagari Ranah Pasisya, Kejamatan Sasa, Ranah Pasisya. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pesta Pantai di Pohon Seribu dimulai hari Kamis dan akan berakhir hingga hari Minggu. Hari pertama dibuka kawasan Pohon Seribu sudah diserebu pengunjung. yang hendak berlibur di pantai dan kawasan Pohon Pinus yang rindang. PLT Kadis Pariwisata Pasaman Barat Afrizal meminta Panitia bisa bekerja maksimal. Karena dari tiga lokasi wisata pantai di Pasaman Barat, kegiatan wisata atau Pesta Pantai hanya dilakukan di Pantai Pohon Seribu dan Muaro Sasak. Pemda berharap Panitia bisa memberikan layanan terbaik. Tahun ini tiket pengunjung dewasa hanya 10 ribu dan anak-anak 5 ribu rupiah. Besar harapan uang tersebut bisa menjadi penyumbang PAD Pasaman Barat serta tidak menimbulkan persoalan dan polemik selama kegiatan. Panitia juga harus menjaga dan mengedukasi pengunjung agar tidak terjadi musibah terutama di pantai. Dinas Pariwisata dan pihak keamanan akan terus melakukan pengawasan di lapangan serta melibatkan pemuda lokal agar tidak terjadi penghutan liar atau kesan negatif bagi pengunjung yang datang serta mengatur arus lintas dan parkir kendaraan. Dari Kabupaten Pasaman Barat Andi Karisaputra, TVRI Sumatera Barat Saudara pada momentum cuti bersama dan libur lebaran tahun ini pelaku UMKM tetap menjual produk dengan harga yang sama seperti hari biasanya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap ramai berbelanja dan menikmati oleh hasranah pinang. Sebagai buah tangan untuk keluarga. Memasuki momen libur dan cuti bersama lebaran menjadi momentum bagi perantau dan pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Momen mudik tidak cukup jika tidak membeli oleh-oleh sebagai buah tangan untuk keluarga. Seperti yang terlihat di salah satu toko perbelanjaan oleh-oleh di kota Padang ini. Masyarakat ramai membeli makanan olahan seperti keripik singkong dan makanan lebaran lainnya. Pelaku UMKM sekaligus penjual oleh-oleh di Padang mengatakan jelang lebaran ini terjadi peningkatan pembeli oleh-oleh hingga 50%. Di samping itu penjual mengaku tidak menaikkan harga jual produk meski bertepatan dengan momentum libur lebaran. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap ramai berbelanja dan menikmati oleh-oleh kas ranah minang dengan harga yang sama seperti hari biasanya. Setuju, harga tetap kita tidak naikkan harga. Harga tetap seperti harga biasa. Ini sehari jual lebaran sudah ada mulai ramai? Sudah. Seminggu mau lebaran sudah mulai karena orang yang ada di Sumatera Barat mau pulang misalnya mereka pulangnya ke Pasaman tetap juga di lingkungan Sumatera Barat terus mereka misalnya mau pulang ke Sawalunto pokoknya di lingkungan Sumatera Barat mereka boleh-oleh dulu baru pulang. Sementara itu salah seorang pembeli berharap para pelaku UMKM tetap menjual produknya dengan harga yang wajar dan terjangkau mengingat ekonomi masyarakat yang tidak begitu stabil. Setuju sih bang soalnya kan itu pendampaknya ke wisatawan begitu bang sendirinya nargo dinayaan jadi wisatawan itu jadinya kayak apa tuh nak nemu suka wisatawan begitu bang gitu pelaku usaha berharap momentum libur lebaran tahun ini penjualan produk makanan dan oleh-oleh yang dijual dapat meningkat signifikan mengingat tahun ini banyak kegiatan pulang basamo sehingga ramai perantau dan pemudik yang pulang ke kampung halaman Pima Prasetya Jonny Bakri TVRI Sumatera Barat Saudara setelah penantian kurang lebih selama 5 tahun karena tidak bisa pulang kampung akibat pandemi COVID-19 akhirnya perantau Koto Anau sampai di Terminal Barek Solo Sebanyak 150 orang perantau asal Koto Anau Kabupaten Solo yang berada di wilayah Jakarta Bogor, Depok, Tanggrang, dan Bekasi melakukan pulang basamo dan telah sampai di Terminal Barek Solo Salah seorang panitia Mandra Irawan mengatakan bahwa pihaknya mengawal langsung perantau dari wilayah Jabodetabek untuk pulang ke kampung halamannya Pulang basamo perantau Koto Anau ini merupakan penantian panjang kurang lebih 5 tahun pasca COVID-19 karena ketika pandemi tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak ada perantau yang pulang hingga baru terwujud pulang basamo pada tahun 2024 saat ini Mandra juga menjelaskan bahwa pada tahun 2024 saat ini perantau Koto Anau pulang kampung basamo secara besar-besaran dan akan melaksanakan silaturahmi akbar antara perantau dan warga di kampung Sementara itu diperkirakan ada 100 lebih kendaraan lagi baik bus ataupun mobil pribadi dari perantau yang ada di seluruh Indonesia yang akan merapat ke negari Koto Anau dan mengawal langsung para perantau Koto Anau yang ada di Jabodetabek untuk pulang ke kampung karena pasca COVID-19 mereka ingin pulang akhirnya terunjuk di 2024 Insya Allah 2024 ini Koto Anau pulang bersama besar-besaran 100 mobil lebih dari Pekantaru dari Padang dan 4 bis yang ada dari Jabodetabek ditambah mobil-mobil pribadi Sementara itu selama perjalanan darat dari Jakarta hingga sampai di Solo baik ketika naik kapal ataupun perjalanan di bus tidak ada kendala berarti hanya ditemukan macet di daerah Palembang dari Kabupaten Solo Ari Pratama Setiawan Stasiun TVRI Sumatera Barat Sementara itu saudara kehadiran perantau yang ada ke kampung halamannya diharapkan ikut berkontribusi membangun kampung halaman yang terdampak bencana alam karena sejak awal Ramadan hingga menjelang lebaran sejumlah wilayah di Sumatera Barat terdampak bencana banjir longsor, erupsi, hingga lahar dingin momen lebaran adalah kesempatan bagi pelaku usaha untuk meraup pundi-pundi dari para perantau dan pengunjung dari luar daerah namun akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat menyebabkan peluang pelaku usaha ikut terdampak khususnya yang berada di lokasi wisata untuk itu Darmawi selaku Ketua DPD Asita Sumbar yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Promosi Pada Wisata Sumatera Barat mengharapkan kehadiran perantau yang berlebaran ke kampung halamannya memberikan kontribusi dengan membangun kampung halaman yang terdampak bencana alam karena berbagai bencana seperti banjir, longsor, erupsi dan lahar dingin melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat harapan saya sangat besar sekali masyarakat kita yang memiliki kelebihan rezeki untuk membantu dan sana kita yang ada di kampung bersama-sama kita barek sama Ketua Pikuwa ringan sama Ketua Jinjiang musibah ini semoga dengan kehadiran dan kedatangan masyarakat kita dari rantau ini memberikan suatu berkah dan rezeki bagi masyarakat Sumatera Barat selain itu Darmawi juga mengharapkan para pelaku usaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk perantau dan tamu dari daerah tetangga salah satunya dengan ikut menjaga situasi aman dan kondusif serta ikut mengantisipasi terjadinya kepadatan jalan dengan tidak berjualan di lokasi yang bisa menghambat kelancaran akses pengunjung dalam berwisata Novika Joni Sertika TVRI Sumatera Barat Sudara masyarakat dan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang selama momen libur lebaran diimbau tetap menjaga kebersihan khususnya di tempat-tempat wisata karena pemerintah Kota Padang telah menyediakan tempat sampah di sejumlah titik strategis yang ramai pengunjung dengan jarak minimal masing-masingnya 10 meter volume sampah cenderung mengalami peningkatan selama libur lebaran terutama di tempat wisata yang ramai dikunjungi masyarakat untuk menjaga Kota Padang tetap bersih dan bebas dari permasalahan sampah selama libur lebaran masyarakat yang berada di Kota Padang diminta lebih peduli dan turut aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lokasi objek wisata maupun di lingkungan tempat tinggal diantaranya dengan meminimalisir sampah rumah tangga dan membuang sampah pada tempatnya karena pemerintah Kota Padang telah menyediakan tempat sampah di sejumlah titik strategis yang ramai pengunjung dengan jarak minimal masing-masingnya 10 meter Kami mengimbau kepada seluruh warga Kota Padang untuk tetap menjaga kebersihan menyimbau sampah pada tempatnya termasuk imbau juga kepada tamu-tamu kami pendapatan dari luar daerah ke Kota Padang untuk menjaga kebersihan Kota Padang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memastikan timnya tetap turun ke lapangan melakukan pelayanan pengangkutan sampah secara rutin dan maksimal di momen libur lebaran meski demikian jika masyarakat dan pengunjung tidak mengindahkan kebersihan maka tumpukan sampah nantinya akan berdampak terhadap ketidaknyamanan selama berlibur lebaran di Kota Padang Novika Junis Artika TVRI Sumatera Barat Innalillahi wa innalillahi roji'un telah berpulang kerahmatullah karyawan terbaik TVRI Sumatera Barat Nov Rizal hari ini Kami 11 April 2024 Innalillahi wa innalillahi roji'un Di hari kedua Lebaran Idul Fitri 14.45 Hijriah TVRI Sumatera Barat kehilangan karyawan terbaik Nov Rizal pada usia 57 tahun Almarhum meninggal dunia Kami 11 April 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Ibn Sina Kota Padang Almarhum Nov Rizal merupakan sahabat dan saudara terbaik yang telah mengabdikan dirinya membangun TVRI sejak tahun 1991 Selama berkarir di TVRI Sumatera Barat Almarhum bekerja pada Divisi Teknik Transmisi dan Teknik Studio sebagai Tidi dan Switzer Duka mendalam dirasakan sana keluarga istri dan tiga orang anak yang kehilangan sosok seorang ayah tercinta Rencananya Almarhum dimakamkan sore ini Kami 11 April 2024 di pemakaman keluarga Keluarga besar TVRI Sumatera Barat sangat kehilangan sosok Almarhum yang inspiratif dan selalu menjadi panutan Selamat jalan saudara dan sahabat terbaik selesai sudah pengabdianmu selama 32 tahun membangun TVRI Titin Anggraini Adfri Andi TVRI Sumatera Barat Selamat Sumatera Barat hari ini usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antara tentang Minat masyarakat berwakaf masih rendah informasi selengkapnya sesaat lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah tidak terasa sudah satu bulan kita berpuasa sudah saatnya kita tiba di penghujung bulan suci Ramadan saya Farni Amran mengucapkan mohon maaf lahir batin selamat hari raya Idul Fitri marilah kita berdoa semoga kita semua menjadi insan yang lebih bertakwa dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah kata pernah terucap salah sikap pernah terungkap kembali fitrah selalu diharap kami keluarga besar Bang Nagari mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Minal Aydin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin Ramadan telah berganti sawal yang penuh kemenangan meski tak bertemu muka dan tak berjabat tangan tidak mengurangi berkah yang bisa kita rayakan di hari Idul Fitri ini suara takbir mulai menggema setelah isa di akhir Ramadan saatnya kita kumpul bersama dengan sanak saudara dan handai tolan bila Idul Fitri adalah lentera izinkan membuka tabirnya dengan maaf agar cahayanya menimbul jiwa fitrah dari tiap kilaf kami pimpinan Deperde Kota Padang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Minal Aydin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin ini mas pesenannya sebelum saya makan halal kan nih ya halal dong itu ngeliat logonya kalau halal dengan anak bapak boleh nah itu yang susah yang gampang turus sertifikat halal di BPJPH BPJPH iya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Oktober 2024 kalau produk makanan minuman jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal siap-siap aja kena sanksi segera sertifikasi halal halal itu baik halal itu sehat terima kasih saudara anda masih bersama Sumatera Barat hari ini kita masuk informasi selanjutnya berprofesi sebagai kurir narkoba jenis sabu seorang pemuda ditangkap tim satres narkoba Polres Solo seorang pemuda berinisial MR usia 23 tahun yang berprofesi sebagai kurir narkoba tidak berkutik saat ditangkapin satuan resurs narkoba Polres Solo Arosuka MR merupakan warga jorong koto panjang Nagari Muaropaneh kecamatan Bukit Sundi Kebupaten Solo kasat narkoba Polres Solo itu Oon Kurnia Ilahi mengatakan bahwa pelaku MR ini sudah lama menjadi target operasi setiap dilakukan penangkapan pelaku selalu lolos dari kejaran kepolisian pelaku MR akhirnya bisa ditangkap pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di jorong Galanggang Tangah Nagari Selayo kecamatan Kubung pada saat dilakukan penggeledahan dari tangan pelaku petugas hanya berhasil menemukan satu paket sudang sabu dan satu unit telepon genggam kasat narkoba menjelaskan bahwa pelaku biasanya mengantar narkoba dalam paket besar diduga pelaku membuang barang bukti sebelum ditangkap saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapul Res Solo guna pengembangan lebih lanjut dan mengungkap pemasok barang haram tersebut atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal 114 Juntuh 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara dari kebupatan Solo demikian laporan Ari Pertama Setiawan TVRI Sumatera Barat Sementara itu saudara seorang pengedar narkoba dibekuk Phantom Squad Satres Narkoba Polres 50 Kota di rumahnya di kawasan Parit Rantang Kecamatan Payokubuh Barat dengan barang bukti belasan paket narkoba jenis sabu siap edar Selain itu juga diamankan narkoba ukuran sedang yang disembunyikan tersangka di Musola dekat rumahnya Seorang pengedar sabu ditangkap di rumahnya usai penangkapan seorang pembeli di kawasan Padang Tinggi Pembeli narkoba bernama AO ditangkap di pinggir jalan usai membeli narkoba jadi sabu kepada tersangka Antoni di kawasan Parit Rantang Tersangka AO mengakui pendapatkan barang haram dengan cara membeli ke rumah tersangka Antoni Bergerak cepat Phantom Squad segera melakukan penggeledahan di rumah tersangka Antoni di kawasan Parit Rantang Di rumah tersebut polisi berhasil mengemankan belasan paket sabu siap edar di bagian dapur tidak hanya itu saja barang bukti juga diamankan di kamar Garin di Musola yang ada di samping rumahnya di kelurahan Parit Rantang kecamatan Payakubuh Barat pelaku penyelagunan narkoba jenis sabu yang mana berawal informasi peserakat kemudian kita lakukan penyidikan di TKP pertama yaitu di Padang Tinggi kelurahan Padang Tinggi diamankan setorang pelaku yang sedang membawa narkotika ini sabu kemudian tim melakukan penggeledahan diamankan satu paket sabu yang sudah dikemas kemudian lakukan pengembangan lagi kepada si pemilik barang dimana tersangka ini membeli daripada pelaku yang berada selain barang bukti berupa sabu juga diamankan uang dan telepon genggam kepada polisi tersangka mengakui sebelumnya membeli sabu kepada bandar bernama IJS yang merupakan seorang DPO dengan harga 7,6 juta rupiah di kebupaten Tanah Datar menyembunyikan narkoba di rumah ibadah terbilang baru yang berhasil diungkap pihak kepolisian tak hanya tersangka Antoni dan AO dalam penangkapan tersebut juga diamankan satu pria lainnya namun setelah menjalani pemeriksaan dan tidak terkait dengan narkoba yang bersangkutan diperbolehkan untuk pulang hingga kini tersangka Antoni dan AO masih ditahan di Mapotres Payakumbu kawasan Labuah Basilang untuk pemeriksaan lebih lanjut dari kota Payakumbu demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat informasi lainnya saudara pemudik yang berada di luar wilayah pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak 3 kali kunjungan dalam 1 bulan layanan dapat diakses oleh seluruh peserta aktif BPJS kesehatan untuk itu pemudik diimbau untuk memastikan status BPJS kesehatan aktif sebelum melakukan perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tetap memberikan layanan maksimal selama libur cuti bersama dan lebaran mulai dari tanggal 8 hingga 15 April 2024 layanan ini didasarkan pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan oleh BPJS kesehatan bagi peserta yang berada di luar wilayah tempat fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak 3 kali kunjungan dalam 1 bulan BPJS kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang yang beroperasi dari pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat seluruh layanan dapat diakses oleh peserta JKN dengan syarat terdaftar sebagai peserta aktif untuk itu dihimbau kepada pemudik agar memastikan status peserta BPJS kesehatannya aktif sebelum melakukan perjalanan ke kampung halaman karena saat ini terdata sekitar 1,1 juta peserta BPJS kesehatan cabang padang berstatus tidak aktif yang pertama karena bicara hak dan kewajiban artinya kalau bicara tentang benefit tadi yang pertama pastikan peserta kartunya aktif dulu caranya seperti apa dengan kanan tadi dengan WA WDK dicek dulu kepesertaan kalau memang dia aktif maka benefit nya akan di dapat jadi secara data sekitar 1 jutaan untuk omat satuan masyarakat sumber yang belum aktif kepesertaan kami harapkan agar liburan ini nyaman dan aman layanan BPJS kesehatan bagi peserta aktif dapat diakses cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk di seluruh FKTP Irwan Santoso Tua Saman Siregar TVRI Sumatera Barat sementara itu harga tanan buah segar kelapa sawit Sumatera Barat tertinggi di Indonesia saat ini harga TBS sawit tebus hingga Rp3.000 per kilogram Apkas Indos Sumatera Barat menilai kondisi ini akan terus meningkat bahkan diprediksi dapat mencapai harga Rp3.500 per kilogram April 2024 harga tandan buah segar sawit mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan bahkan harga TBS minggu ini mencapai Rp3.044 per kilogram Ketua Apkas Indos Sumatera Barat Jufri Nur mengatakan peningkatan harga TBS telah mulai terjadi sejak akhir tahun 2023 dan hingga saat ini tidak pernah mengalami penurunan harga harga ini merupakan harga TBS tertinggi se-Indonesia dengan harga TBS saat ini petani maupun pengusaha kelapa sawit mendapatkan keuntungan karena kondisi harga saat ini cukup untuk memenuhi biaya produksi sawit Jufri Nur menambahkan naiknya harga TBS tidak terlepas dari naiknya harga minyak sawit mentah atau CPO dunia pada lelang di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN dan diprediksi kedepan harga TBS dapat tembus di angka 3.500 rupiah per kilogram itu harga TBS di Sumatera Barat minggu ini sudah mencapai Rp3.044,28 ini harga ini tertinggi lagi di Indonesia lagi di bawah kita ini Sumatera Utara Rp3.020 ini harga tertinggi terakhir dari larang ekspor oleh Presiden waktu itu ini harga tertinggi lagi tapi saya masih yakin sampai akhir tahun bisa mencapai level 3.500 ini Sementara itu Apkasindo Sumatera Barat memprediksi produksi TBS meningkat pada bulan ini karena tingginya curah hujan sejak beberapa bulan terakhir Irwan Santoso Joni Bakri TVRI Sumatera Barat Saudara minat masyarakat untuk berwakaf di Sumatera Barat masih rendah agar minat berwakaf masyarakat cukup tinggi badan wakaf Indonesia Sumatera Barat Gencar melakukan sosialisasi salah satunya melalui wakaf program wakaf tunai calon pengantin bertujuan memotivasi calon pengantin untuk berwakaf sehingga diharapkan juga mendorong animo masyarakat untuk berwakaf berbeda dengan sedekah dan zakat yang dapat diselarukan langsung ke fakir miskin sedangkan wakaf terlebih dahulu disimpan dan dicatat oleh nazir kemudian setelah uang wakaf ini terkumpul lalu diinvestasikan hasil investasi ini kemudian diselarukan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga hasil pengumpulan wakaf ini tidak pernah berkurang bahkan semakin bertambah Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat Japeri Jarab menyebutkan meski minat masyarakat untuk berwakaf masih rendah namun Badan Wakaf tetap terus mengajak masyarakat melalui da'i dan membalik untuk berwakaf selain itu Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga perbankan guna memaksimalkan potensi wakaf masyarakat animo masyarakat kita dalam arti tanda petik khusus di Sumatera Barat memang agak mengendor memang agak kurang tapi dengan kita berkarsama dengan majlis ulama dengan penyeluh agama dengan para katib dan penceramah-penceramah ustad itu akan menyelesaikan tentang wakaf ini dengan masyarakat akhir-akhir ini sudah mulai meningkat ini yang kita harapkan jadi untuk itu kita mengimbau kepada seluruh unsur yang ada di Sumatera Barat secara khusus bagaimana kita meyakinkan masyarakat tentang wakaf ini Badan Wakaf Sumatera Barat menargetkan 2 miliar rupiah dana wakaf terkumpul hingga tahun 2025 setelah terkumpul dana wakaf ini nantinya akan diinvestasikan pada investor yang terpercaya kemudian keuntungan dari investasi wakaf ini nantinya disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan Nur Kalbi, Tuasama Sregar TVRI Sumatera Barat Saudara area strategis di gerbang pintu masuk dermaga Tua Pejat dimanfaatkan penjual untuk berjualan baju lebaran uang ini menjadikan penjual merauk keuntungan lebih banyak dari biasanya salah seorang penjual baju di desa Tua Pejat kecamatan Sipora Utara Putri mengatakan mulai berjualan baju menjelang Idul Fitri sejak hari Jumat lalu hingga hari Selasa di pintu gerbang dermaga Tua Pejat tujuan membuka lapak di pinggir jalan raya tersebut guna meningkatkan jumlah pembeli dan penjualan baju menjelang Idul Fitri perlengkapan pakaian yang dijual diantaranya baju anak-anak hingga baju dewasa seperti setelan baju koko anak kaos jeans gamis jubah baju setelan dan selimut yang menambahkan harga jual baju di lapak tersebut lebih murah dari harga normal karena harga promo menjelang lebaran Idul Fitri setiap baju dijual dengan harga serba Rp100.000 dan selimut tiga piece dengan harga yang sama sementara itu pada hari biasa harga baju yang dipajang dijual dari Rp102.000 hingga Rp200.000 di toko pakaian pakaian yang paling laris selama beberapa hari berjualan di lapak yaitu celana pria dan setelan baju anak dalam satu hari berjualan baju di lapak dari pagi hingga malam baju yang terjual mencapai 10 hingga 12 pieces sehingga dalam satu hari bisa mendapatkan Rp1.000.000 meskipun harus menahan trik matahari di lapak minimalis di pinggir jalan namun berbuah manis karena lebih ramai pembeli karena harga baju lebih murah dari harga jual di toko dan sesuai dengan momen lebaran demikian laporan Cornelia Septin Rahayu dari Kabupaten Kepulauan Mentawai TVRI Sumatera Barat melaporkan Setelah berikut kami tampilkan perakhiran cuaca untuk Jumat 12 April 2024 Terima kasih bersama Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati